Intro Hai Cinecrip, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue Inka Jadi kali ini gue mau nge-review salah satu film dari Korea Yang bergenre action thriller yang udah sempet gue tunggu-tunggu Judulnya adalah Killboxun Film yang merupakan original Netflix ini diseradarai oleh Byun Sung Hyun Yang pernah bikin film The Mercy List, itu ada di Netflix juga Lalu dibintangi oleh John Doyon sebagai Killboxun Yang sebelumnya pernah di drakor Crash Course of Romance Yang lebih dikenal sebagai Mbak Mbak Wartek ya kalau ada yang pernah nonton ya Lalu juga ada Sol Kyung Gu sebagai Cha Binh Kyu Gue mau impress dulu ya, pertama kali gue ngeliat poster dan judul film ini Langsung ngingetin gue sama film legendarisnya Quentin Tarantino yang judulnya Kill Bill ya Pasti temen-temen juga udah pada tau, udah pernah nonton juga Yang memang film itu tuh kayak banyak menginspirasi film-film lainnya Menceritakan tentang seorang ibu-ibu pengguna bayaran legendaris di Korea bernama Gilboksun Dia juga instingnya sangat amat kuat Dan dibalik pekerjaannya, ia adalah seorang single mom yang memiliki putri ABG Bersia 15 tahun yang sangat problematik gitu ya anaknya Yang sampai dia mengeluh gitu ya Dia ngerasa kalau yang namanya parenting itu lebih susah daripada dia harus membunuh orang Atau hari saat ia ingin pensiun, ia terlibat masalah dengan perusahaannya Sehingga dia harus memilih gitu ya antara harus membunuh atau terbunuh Hal-hal yang gue suka dari film ini adalah premis ceritanya yang ngomongin seorang ibu rumah tangga Ya dia sebenernya nyamar sih gitu pekerjaannya sebagai seorang iu gitu ya Sisi dia juga bekerja sebagai seorang pembunuh bayaran Nah itu maksudnya kalau cerita tentang pembunuh bayaran kan udah banyak ya Cuman kalau toko utamanya ibu-ibu ini yang jarang dan menarik Kalau nonton film action kayak gini udah otomatis kita ngarepin action yang seru gitu Dan gue akuin gitu ya untuk aksinya seru gitu Fighting sequence-nya menghibur, kamera movement-nya juga Fakta menarik kalau si John Doyoung ini belum pernah main film action sebelumnya Jadi bisa dibilang deh kayak udah dibukin nih jauh-jauh hari gitu ya Untuk main film ini dia harus berlatih gitu ya Berlatih bela diri gitu demi memerankan karakter Killboxon ini Terus menurut gue juga disini tuh pengembangan karakternya juga oke gitu kan Dari awalnya si anak ini yang namanya Jae Young itu kan kayak nyebleng banget ya Sama ibu itu kayak anaknya gak punya ahlak gitu sama orang tua Cuman makin lama gitu akhirnya dia mulai melunak Juga ada karakter Cha Min Kyu yang awalnya tuh gue ngerasa dia tuh kayak untuk jadi ketua Ketua perusahaan gitu ya kayak masih terlalu baik dan bijak Kalem awal-awal tapi lama-lama dia bisa brutal juga gitu pada akhirnya Untuk message yang gue dapet ya ini karena gue adalah seorang ibu gitu ya Di sisi parenting ya gue dapetnya gitu ya Gimana kan dia sempat ngeluh gitu ya kalau yang namanya parenting itu lebih susah daripada job dia membunuh Nah ini menurut gue ini mengandung pesan kalau gitu ya Secapek-capeknya kita bekerja di luar sana Cuman namanya kerjaan seberat apapun lo ada namanya cuti Bisa istirahat, bisa libur, atau bisa resign Tapi kalau namanya udah jadi orang tua itu adalah kontrak seumur hidup gitu Pertanggung jawaban dunia akhirat Lo gak bisa yang namanya lo mau resign jadi orang tua atau jadi ibu kayak gitu Di boxon ini kan dia sama sekali gak takut sama siapapun ya Even dia ketua Yakuza kayak mau bosnya sendiri dia lawan Tapi dia cuman takut sama satu orang yaitu anaknya Dia tuh takut banget sama anaknya takut Di sini kayak apa ya kayak menjaga perasaan anaknya Dia pengen anaknya tuh lebih baik dari dia gitu Tapi gitu ya sesembunyiin-sembunyiinnya dia gitu kan Dia menyembunyikan jati dirinya sebagai pembunuh bayaran namanya anaknya Tapi yang namanya, pernah denger kan istilahnya namanya anak itu adalah cerminan orang tua Maupun dia sembunyiin segimanapun gitu Anaknya pada akhirnya ya anaknya juga ada bibit-bibit gitu Bibit-bibit membunuh gitu ya Itulah makanya kenapa namanya orang tua itu ketika pengen punya anak yang baik Maka dia juga harus bersifat baik gitu Kalau untuk hal yang gue kurang suka ya mungkin karena ekspetasi gue agak ketinggian kali ya Ini kan judulnya aja kan killboxon ya Gue pengen tau tentang si killboxon ya gitu Kekontrasannya dia gitu kan ya dalam menjadi pembunuh bayaran dan menjadi seorang ibu Nah tapi sayangnya menurut gue disini ceritanya agak kurang fokus gitu Malah banyak kan kayak intrik-intrik tentang perusahaan Tentang peraturan-peraturan ini itu gitu ya Mungkin kalau misalnya lebih banyak digali Misalnya kayak si bokson ini dia selama 15 tahun dia menjadi pembunuh bayaran itu Dia pernah ngalahin siapa aja Atau pernah nyamar jadi siapa aja Nah itu kayaknya akan lebih menarik sih menurut gue Dia itu kan kayak punya insight ya Dia bisa kayak melihat masa depan gitu ya Kayak insting dia kuat Nah itu sebenernya menarik gue itu kalau misalnya lebih digali lagi gitu Menurut gue sih untuk pemeran killboxon ini udah oke Dia beda banget sama dia main di dlacore sebelumnya kan Ya inilah kekuatan namanya kualitas aktor Dia bisa menjadi bunglon gitu ya Maksudnya bisa menjadi karakter seorang pembunuh berdarah dingin gitu Nah tapi menurut gue untuk pemeran-pemeran cowoknya ini kayak sama sekali Gak ada satupun tuh yang bikin gue takut Yang bikin gue serem Atau minimal tuh kayak selevel gitu sama si boksun gitu ya Masalah berantemnya atau kekuatannya gitu Jadi gak ada yang bikin gue merasa terintimidasi gitu Beda sama mungkin gue pernah nonton juga gitu ya film-film tema pembunuh bayaran gini Kayak karakter Ray ya di film Deliver Us From Evil Itu yang meranin adalah Lee Jun Jae ya yang main Squid Game dulu sebelum itu Bahkan dia sebelum main Squid Game tuh kayak serem banget kan Terus ada juga di The Night in Paradise Itu ada yang namanya Cha Sung Won Dia jadi kayak ketua gangster gitu tuh kayak dapet seremnya ngerinya terintimidasi Ini sama sekali kayaknya cowok-cowoknya tuh kayak Mungkin emang dianggapnya memang si kill boss ini emang superior gitu Ngalahin semua cowok yang kayak gak ada apa-apa levelnya sama dia gitu kali ya Gue juga ngerasa menurut gue ini endingnya tuh kayak agak anti-klimaks gitu Kayak gue ngarepin lebih tiba-tiba Hah ya udah nih gini doang Kayak gitu gak sih Jadi gue juga ngarepin fighting sequence yang di finalnya tuh yang kayak Lebih titik darah penghabisan gitu Karena ini kan kayak battle yang Wah sangat nanti-nanti Ternyata kayak Ya kok cepet banget kok mudah banget ya gitu Memorable scene versi gue ini ada dua Yang pertama gue suka opening sequence-nya itu ada Cameo-nya ada Hwang Joon Min ya Salah satu aktor kawakan Korea Yang sebenernya tuh dia juga udah sering kan Sering banget bahkan main film-film kayak tema-tema pembunuh bayaran gitu Dan disini dia jadi karakter yang sangat apa ya Kayak komedi-komedi gitu sih Gue gak tau kayak dark comedy Terus dengan mudah di kalahkan Openingnya tuh kayak statement Kalau misalnya seorang ketua Yakuza aja gitu Bisa di kalahin sama seorang emak-emak sama si Boksun ini gitu Yang kedua gue juga suka sih yang fighting sequence yang terakhir gitu ya Antara si Boksun sama Chamin Kyu Adegan-adegan slow motion Terus kayak wah darahnya gitu kan pelan-pelan Terus kayak ada multiple person gitu Itu didukung dengan musik yang bagus juga Itu menarik banget ya Meskipun sih gitu kayak kok mudah banget gitu ya Tapi itu tetap memorable sih bagi gue Dan untuk skor gue untuk film Killboxun adalah 7,3 per 10 Jadi sebenernya sih gue ngarepin lebih ya gitu Ngarepin lebih bagus dari ini Bahkan gue denger-denger katanya di Korea itu juga Film ini ya agak mengecewakan gitu Dipenuhi dengan kritik gitu ya Andaikan mungkin bisa lebih fokus ceritanya tentang Killboxunnya Mungkin akan lebih oke Tapi overall gue tetap suka sih Tetap suka dan menghibur Terutama bagi kalian yang suka sama film-film tema Pembunuh bayaran gitu kan Kayak kemarin ada John Wick Terus sama Nobody juga ya Bedanya kalo Nobody ini bapak-bapak Kalo ini ibu gitu Gimana nih kemerdapat kalian yang udah nonton filmnya Apakah kalian Wah gue suka banget Atau ya suka sih Tapi gitu Ataupun Atau mungkin kalian yang kayak agak kecewa juga gitu Gak apa-apa Just let me know Tulis aja di kolom komentar ya Oke makasih banget udah nonton Jangan lupa dukungannya Untuk like, share, dan subscribe channel SiniCrip Yang kalo mau dukung juga Silahkan klik tombol super thanks Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Jangan lupa like, share, dan subscribe channel SiniCrip